siapa ini? ganjar ngaku sih, jangan tak gubernur ganjar ini gini kan orang yang mikir tadi ganjar sih nang buku tiga serangkai ganjar tanowo protes terus kalau rakyat protekoni belajar B.A.B.A.B ini kok itu ngesuk lalu hukum siapa ini? ganjar ngaku sih hehehehehe ini kok buatan dua percaya aku lah cerita, gak artinya buatan buku ini aku enak nih lu ganjar ganjar bos ganjar bos ganjar siapa? ganjar pranomu ayo, jangan ngamur loh jangan ngamur gitu gini terus mulai sungkan pak gubernur jari ini gini jari ini gini orang percaya itu orang percaya ini gini gue ganjar kan orang yang mikir tadi ganjar si nang buku tiga serangkai ganjar tanowo gini 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 ya jangan tersinggung pak gak tersinggung, aku mau nanya kalau yang dimaksud ini ganjar orang lain ganjar ini gini 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 kalau ingin kata ingin di tahap lalu boleh boleh jadi malah bingung terus aku berdesakan, ada yang cinta terus yang tiga serapi, oh, ketemu aku aku menyebutkan tuju, ambil duit minta arahan, aku menarik aku, siapa yang swasta aku bisa bekerja dengan diri makan malam terus ambil poncak kisah keman k Anjanya udah sẽ not on terus ngay cantidad sudah jadi ngay�ת ketika makan malam исл pero kita siap ke kita perlu siap ke muali di bawah di suai Привет pangan dari Indonesia contohnya mengenai indonesia jombor jadi saat ini akhirnya aku kanan Dewi masalahnya aku boleh pak banjir, oh ini aku mau ngipon kerti gak butuh anak apa, ini bener sih yang ngulungin karena dalamnya bunyi, memang ngulungin jadi kalau kalau kontak ini kan namanya teleponin jeneng kan aku ngapur ngerai aku kan buten bales maka lapornya kapan kalau WA ngerai bales WA nya mengkutu mengkirimkul wapun aku lah apa yang ngusih aku gak dengar, aku ngeras aja lagi jeneng kan penuh diri, neng penuh diri dan saya kira kirim aku kan pangkut, masih karena orangnya satu-satunya aku ngakusnya ya pada-satunya aku kakusan kepisahan aku kira ngakusnya ibadah aku lagi dan kontak yo pasti gua kalau saya cobak yang ini aku mau melep nih aku mikir aku karena gak mau orangnya surah, orangnya camat, orangnya bupati aku lapornya dari ini yang bisa aku bahwa lalu saya pikir sepertinya iya sepertinya apakah ini aku nggak kalau kamu rambut, caranya ngentengi anak ke dewe, pilih kayak pacaran ya ya, sayang-sayang itu benar-benar jadi jalanin jelasin saya benar-benar ya, saya ngerti saya benar-benar, saya benar-benar saya benar-benar, saya benar-benar saya bilang, sayung motor mereka anggil perahu, perahu Pak Ganjar dia anggil perahu dia pun, gak sampean, lu yang narik Pak nanti sampean orang Pak Perahu buatan Pak dia rasa sampean munuk gue, mereka kaku gubernur tau aku rambut tarik munuk itu peng loro munuk ini gak dipotong, gubernurin aja terus minggir kapaya tak dayungnya, Pak Pulisih sampe dayung tuh pas dati tarungan tak dayung sakit gak? ini gak bani aku yuk, kiri, kanan kiri, kanan Pak Ganjar kok tau, aku disi atri dayungnya hahaha Pak kok tuh udah bunga-bunga? iya Pak Ganjar banjir aku lagi ngertes, ngurasaan itu numpang kapal itu udah bang 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 lu parah nih ini perempuan Pak banjir anggil pun, kok sih? lu kan ingin gak pun, ngurusin anggil diterusin biar yang suruh tapi ini perempuan berapa? ini perempuan berapa? lalu itu yang berapa? lalu itu yang berapa? lalu itu yang berapa? saya berapa? ini cuma sesuai dan ini ku pun lunga lunga ini tapi kalau tuyuk jangan itu tahu tapi tuyuk jadi kalau dibati pisu-pisu ini terus dong gue yuk lihat ini pun ini akan masyarakat nampak kalau keimadah, disukurkan, nanti suruh nah ini kita jari nilamatan cuaca ini ini kita tekan akhir perguna ini memang gising, sabar terus anak saya ngerti, oh nggak bisa gitu pak, ini tiap tahun iya, ini bukan tiap tahun, ini bertahun-tahun karena pak, saya udah tanya uang Pinter uang Pinter ini duduk-duku ini profesor dulu rektor UGM, bu Dwi Korita bu, ini gimana pak, bu? kok banjir terus, saya nggak bisa jawab aku ditekan ini, saya pula anjir lah ngajih segera budi korita kemudian di TV, si Mas Jiwa Jiwa Tejo nge-tweet, oh Semarang banjir biasanya kalau banjir gubernurnya dibully terus Nisolenik pertanyaannya balik biasanya kalau banjir gubernurnya dibully apakah Semarang banjir, tanda tangan ini jadinya ngarahin yang aku, Pak Jawa semarang banjir, kudus banjir, pati banjir, pekalongan banjir merapin jeblok, longsor, cilacap, berbalingkan banyuman, kalau seperti Cici apa yang ikut? meranjakan si Jiwa Tejo rambung, rame, ngelogunang rakyat merdeka Jakarta Semarang banjir, ganjar sepi dibully sepi dibully sepi dibully kenal banjir sudah dua ada empat sungai, tiga sudah selesai tinggal satu penurunan muka bumi tambah terus pengambilan air tanah tinggi, tata ruang tidak terkontrol dengan baik surah hujan tinggi sudah tapi harusnya bisa diantisipasi sudah, tapi tetap tidak bisa lho, terus gimana dong? nah, kalau ukuran tetap masih banjir gubernur gagal, saya gagal udah, Nato, saya gagal kalau ini kemudian gak antisipasi gubernur salah, nah yang salah itu saya, nah sekarang yang memuli tak tungguin tapi pertanyaan berikutnya gak ada nah, sekarang saya salah ya, saya gak bertanggung jawab enak kok gitu lho, terus saya mau tanya apa lagi bakar mu? pokoknya hari ini banjir gak ada yang salah di Jawa Tengah yang salah gubernur ini kalau jelasin teknisnya ini lho, sabuk pantai sudah di sini ini lho, kanal timur, kanal barat sudah ini lho, pumpanya sudah di sini ini lho, on semua kan tetap banjir, tetap rasenang ya woi, aku salah woi, ngkarmu, aku salah woi, sepertinya aku disalah salah terus kita gubernur mulai mikir ini alasannya juga bertahan tapi kan alasannya bertahan dengan sekolah argumentasi surai, saya banjir, banjir sih ternyata hihihihihihihihihihihihihihihihihihi kira-kira kapan, kapan itu bukan waktu kapan itu soal sikap hihihihihihihihihihihihihihihihihihi kebijakan, ini kok iya pegang nah mulanya, ojenesu yang penyakit ini ditontol lagi, ngakaruh ikhlas mulai disini anda ini gak tanggung jawab lho, saya tanggung jawabnya itu seperti itu hahaha iya gua menyenangkan jadi jadi gubernur di saat abad itu dikasih finishing touch mau ngapur mau ngapur ngalamin ini nguyuh di sekol hahaha hahaha makanya pandemi ini buat bapak gini, ini rujian kepemimpinan tersulit kalau hari ini seluruh gubernur dievaluasi, tidak bisa menurunkan kematian, penularan dan itu dianggap gagal semua dan harus mundur aturannya dibuat gitu nanti yang mundur saya dulu saya contohnya gue yang mundurin gue yuk orang yang sedih, nangis ya saya gagal titik, terima kasih silahkan selanjut yang mampu hari ini saya memintakan mundur hehehe berhenti silahkan siapa mau kalau ukurannya itu lho hehehe hehehe kalau kalian bertengseng susah ya betulnya tentai musim dihadapi itu lebih besar nah kita ini kan menghadapi sesuatu yang skalanya internasional tapi pola pikir orang ini bahwa ini regional ini kita jadi vaksin ini kan problem internasional tiba-tiba tiba-tiba kemudian pola pikirnya regional kita nggak usah di vaksin lho ini benar-benar negara-negara di dunia di luar biasa alhamdulillah malaysia misu-misu kalau negara-negara misu-misu kalau negara-negara misu-misu kalau kan sosial ini kalau si burhan burhan ilmu tadi berilis survei soal vaksin itu sih agama yang paling oke kalau sebut agama sih orang kawai jenengkan gitu Islam kalau Kristen yang nolak paling oke Islam ini di dunia ini menarik nih usia ini itu rata-rata yang 20-25 ini nolak dilakukan cara itu pak gajah nanti yang mau di vaksin dihukum ini lho ini orang negara ini lagi ngomong tidak ngomong dihukum lho malah gendut awal ini dulu ngelakon terus ngomong yang tiri-tiri yang medeni KB jadi gimana ini DKI mau didenda 5 juta nanti gak dapet bahan sos Jawa Tengah gimana karena tak urusin yang ragelung di vaksin kok Desember berakhir gak selama sesuk tekan Desember tak kandangin terus gak dicuai mongong gak usah dihukum vaksinnya kurang ada kok mau dihukum makanya yang ragelung di vaksinnya negara membiayai isi Islam di buddha lo umroh gak ternyata jadi bener kubis muten awal muten sehanya lagi di vaksin mening itu sebenernya turun buddha lo umroh dibiayai umroh masal Ustadz dan Anusat Jawa Tengah di buddha lo umroh ini wah aneh sih di vaksin ini nanti 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 udah pengen kaji udah pengen umroh udah geleng-geleng pengisrah vaksin 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 kalau tidak ada Pak Pulau Purun ya kalau ada Jebret asido Buddha lo umroh hahaha hahaha tapi ini ini tiba-tiba ini kan produk internasional tiba-tiba pola pikirnya regional tapi bisa bisa apalagi pilpres saya akan mencari sepuluh orang ternyel yang sampai nggak mau di vaksin sudah sampai di hati dan pikirannya iya sepuluh orang dimilai nanti ini ini panitian puluh panitian sepuluh waduh ngacung ngabel nggak mau di vaksin umroh cari sepuluh hahaha gula ke rakyat hahaha paling 100 juta kira-kira eh mau sepuluh ngga sih ngga sih kaya bisa ngeras jutaan ngga hahaha lu kasih penting umroh betul makanya dinegokan sama negara untuk dapat jatah umroh pascapan ngga 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 kan si ngekat ngga 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 jadi ini kan problem internasional jadi ketika masjid itu lu 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 yang itu kan saatnya orang menggunakan Ilmu caranya sembahyang ngga idea tarannya idul fitri itu kan itu harus dipikir, itulah makanya ada gunanya ilmu dan ilmu sekeh lah waktu di sholat, cuma ada waktu itu itul fitri udah ngomong, wahai istri dan anak-anak mantep tadi, mantep, kosmosnya mendekatnya gak, ngomong tadi aku endeng bahwa pencapaian manusia untuk mendekati Tuhan itu tidak harus rombongkan diri prasa kisah ini bahwa betul-betul itu individu enggak sih, ditutupnya sebuahnya itu ikan-ikan kenapa gue maaf, ditutupnya maksudnya mau ikan-ikannya, gue akhirnya ikan-ikannya mungkin senang kali, jika ditutupnya, makanya mau ikan-ikannya halas ikan-ikan jadi, rombongan itu, pembemir rombongannya ya dulu ikan-ikan berarti aslinya ini ingin bertindak rombolan, ikan-ikannya kelas-kelas rombongan berarti ngadepnya rombongan makanya setan itu ya digarapnya lu enggak, saya enggak rombongan makan masing pedesnya, ngajak bismillah benda lu enggak, gitu aku ngomong BOST, bismillah setan itu kepedesan jadi ini fenomena dunia, tapi pola pikirnya itu lokal nah, terus pola pikir lokal, ini dipaksakan menjadi pola pikir internasional ya, gitu, nggak apa-apa, lokal nggak ngomong-ngomong vaksin tapi skala internasional, pergi haji, gue juga ngomong vaksin di luar, ya ya, tapi ya gue ngomong ya, kan, ngomong, ayo si persilahkan, jadi cari, ini makanya gue sebagainya lagi, manusia terngeyel nih cocok banget itu nominasi, terngeyel, tidak mau vaksin, hadiah, umroh sepuluh besar sepuluh besar dengan argumentasinya masing-masing silahkan, Bapak, ya menulis tidak betapa vaksin itu konspirasi, apa silahkan dirasi, tanggup pemenangnya, umroh no, hadiahnya umroh dan rumah kalah, ya gitu no, 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 no jadi, sama ini kan orang juga sudah sampai pada satu titik dimana pertemuan antaragama, pertemuan antarbangsa, antarmanusia itu kan sampai ke dalam kamar ketemu orang-orang itu sudah di dalam rumah jadi yang namanya lockdown itu kan sudah cukup lama jadi lockdown tidak ketemu itu kan sudah mimpi manusia whatsapp lockdown tako uang google map itu sudah dialami cukup lama nah terus ketika dulu manusia terkunci di wilayahnya masing-masing saya kisah mulai ketemu tapi kenapa kemudian ketika ketemu nah hanya intoleransi ini kan namanya jadi millenial skilling everything itu kan jadi dia pun maulah juga perempuan diajakkan bisnis online diajakkan bisnis online ehh apa kursusan wajarkan ruangku hw, buah selesai perangku wajarkan uangku wajarkan uangku lho ini kan fenomena dunia dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.